Kegiatan PTM ratusan siswa SMK Negeri 1 Karangjambu Purbalingga saat ini digelar di kios pasar desa Purbasari. Hal itu karena sekolah negeri tersebut belum memiliki tanah dan gedung. Bahkan sebelumnya pembelajaran tatap muka dilaksanakan di rumah warga desa karena gedung SMP tempatnya menginduk direhat. Dengan membawa kursi dan meja sekolah ratusan siswa SMK Negeri 1 Karangjambu Purbalingga mulai memindahkan kegiatan pembelajaran tatap muka di desa Purbasari kecamatan Karangjambu. Mereka akan menempati kios pasar desa Purbasari setelah sebelumnya mereka belajar di rumah-rumah warga karena gedung SMP tempatnya menginduk direhat. Kepala SMK Negeri 1 Karangjambu Muhammad Mumfasil mengatakan sejak berdiri 14 tahun yang lalu sekolah yang dipimpinnya belum memiliki gedung sendiri. Meski demikian pihaknya bersyukur karena pemerintah desa Purbasari meminjami kios pasar untuk ditempati sebagai tempat pembelajaran. Terpenting dimanapun belajarnya kita sebagai sekolah mengoptimalkan pelayanan karena bagi kami misalnya tempat itu tidak menjadi satu hal yang menjadi satu kendala manakala semangat belajarnya itu ada. Itu yang kita dukung. Kalau sampai ke banyak itu berapa kan kita tidak bisa menentukan. Tapi kalau dari kita dengan pihak desa sendiri memang kita diberi izin untuk menempati sampai nanti berdirinya gedung baru untuk SMK Negeri 1 Karangjambu. Kepala desa Purbasari, Suwito mengatakan pihaknya merasa prihatin melihat kondisi pembelajaran tatap muka SMK Negeri 1 Karangjambu yang berada di rumah-rumah warga. Untuk itu, ia kemudian menawarkan kios pasar Purbasari sebagai tempat pembelajaran para siswa SMK Negeri 1 Karangjambu. Ketika saya kebetulan main ke desa Karangjambu melihat proses belajar mengajar itu yang sangat mengerakkan. Kebetulan saya selalu kepala desa Purbasari punya ruko ini yang belum digunakan sesuai dengan fungsinya untuk pasar. Maka saya tawarkan bagaimana kalau pindah di Purbasari mengingat ini generasi penerus ini cukup semangat anak-anaknya. Karena saya ketemu sendiri kemarin di SMK Negeri yang lokasinya di Bintengda sehingga saya menawarkan itu. Dan setelah kami komunikasi dengan dinas terkait dalam bagian dinas pendidikan provinsi, kemudian akhirnya melalui musawarah-musawarah sepakat untuk memindahkan proses belajar mengajar di desa Purbasari yang keberadanya ya masih seperti ini. Suwito menambahkan pihaknya berharap ada perhatian pemerintah dan pihak terkait agar kondisi yang selama ini dialami anak-anak SMK Negeri 1 Karangjambu dapat berubah. Kedepan impian anak-anak memiliki gedung sekolah sendiri agar dapat terwujud. Dari Purbalinga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartakan.